Terima kasih Nampak kok diributkan Bedanya artinya apa sih Ini itu kan pengukuhan Ini wajah tu wajialillah Jadi untuk pengukuhan Sesungguhnya Aku hadapkan wajah-wajah wajialillah Di foto rossama Aku menghadapkan wajah untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh ada takkit disitu Jadi gak usah dipusingkan Sama ada orang kadang memusingkan Kadang ada orang itu bermasalahkan urusan yang sepele Urusan sepele yang seharusnya gak usah diributkan Nulis insyaallah Jadi menulis i dengan Allah itu salah Astagfirullahaladzim Nanti semuanya tau Karena nanti artinya menciptakan Allah Ini kok geblek Bahasa Indonesia tuh gak bisa mewakili bahasa Arab Di dalam bahasa Indonesia kita Ini roto-roto disingkat Yang jadi YG Untuk jadi U U, T, K Rian U, T, K Saka niki U garis mirin Ini kok untuk ya kan Iya Yang gak bisa disamakan Dalam bahasa Arab gak bisa Bismillah Bak, Sin, Mim, Lam Gak bisa Tapi lah Indonesia Bisa mau Baca Assalamualaikum A, S, M, L, K M Yang disingkat Lai Arab Mana boleh kita ngingkat-nggingkat Ngaten Ngaten loh Warahmatullahi wabarakatuh WRWB Ya memang di Indonesia Nampun-nampun semuanya disingkat Jadi gak bisa mewakili Jadi gak usah dibikin pusing Jadi ada orang memusingkan hal-hal begitu Akhirnya Aduh kita dosa gede Yang didosa lebih jelas tuh banyak Jadi kalau urusan tulisan Semua orang juga paham Nulis Insya Allah Ini kok gak ada Niat menciptak Mana nyambung Dan dia ketika mengatakan Menciptakan Allah Dia juga salah kok Gak ada Insya Allah itu langsung menciptak Gak ada Gak bisa Makanya menulis Jadi kalau orang juga Sudah paham I-T-T Allah Ini kok maksudnya Insya Allah Jika Allah ber Kehendak Sampun Gak usah pusing Oke Baik Jadi gak usah dia terlalu dipersulit Urusan seperti itu Gak usah bikin pusing Bilang ustadnya Ustaz Jangan ngajari yang masalah begitu Suri yang jelas-jelas Mawan Tapi kayak jalanan kurang ajar Kalau ustad deh Maksudnya Supaya gak bikin resah Akhirnya Kandung jendengan Sudah lama Ngapalin Deket alit Akhirnya kata ustad Jangan bilang ini Akhirnya pas jendengan Mocolali Ini Aduh Ustaz Malah ngerusak Bacaan Bang sudah dari kecil Kita diajarin Bacaan begitu Dia telah merusak Gak ada mengganggu makna Dan itu malah pengukuhan Ada makna takkit Di situ Ya Paham ya Bacaan Bacaan Bacaan